Halo 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 kembali lagi bersama saya Om Seno di channel Senopati Ulso Nah kali ini Om Seno ingin memvideokan tentang kura-kura ya guys Nah sebelum itu yang baru gabung jangan lupa subscribe ya Tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya dari Om Seno ya Ini tentang tanaman karnifora dan kura-kura sulcata ya guys Nah disini Om Seno ingin apa namanya ya Ingin berbagi informasi lah ya ini Om Seno lagi akan mencoba pelet baru ya Kemarin kan pakai GTV sudah pernah pakai ITQ juga sudah pernah Sekarang Om Seno ingin memberitahu bagaimana kura-kura ini mereaksi terhadap pelet Repkol Ini ada pelet baru dari toko ya Bukan bukan dari Om Seno ya ini pelet baru ya Repkol ya ini ya nih Dengan apa namanya dengan rasa buah ini fruit ya With fruit ya ini dengan jempol Om Seno ya kelihatan ya Nah ini kayak gini ya tuh ingin mencoba Bagaimana sih reaksi dari si kura-kura ini ya Kalau makan si pelet ini apakah mau makan langsung atau mau atau Atau seperti biasa saja begitu ya Ini udah Om Seno siapkan Ini kondisi pagi hari ya guys Biasanya Om Seno kalau pagi hari itu cuma sayur lah Ini kebetulan ingin mencoba Repkolnya ya Nah ini kayak gini nih Ini Repkolnya kayak gini Warnanya ada warna apa itu ya Ada warna coklat ada warna merah hijau sama ungu ya Nah disini yang tidak bisa ditemui dari pelet lain Biasanya itu warna ungu ya ini ya Warna ungu mungkin warna dari anggur mungkin ya Apa beri mungkin ya Seperti itu ya Om Seno juga gak tau itu ya Apa mesti isiannya gimana ya Belum baca secara tuntas ya disana ya Om Seno ya Yang intinya itu rasanya ada rasa buahnya Seperti itu Untuk baunya itu sih wangi-wangi saja ya Maksudnya bukan ke arah bau amis Kayak pelet-pelet yang lain kan Kayak baunya itu rada ke arah ada amis-amisnya gitu ya Kalau yang ini enggak ya guys Seperti Iteku Iteku kan rasanya itu kayak strawberry Beng-beng gitu ya guys Nah yang ini rasanya itu seperti apa baunya ya Wangi sih sebenarnya Ya kayak buah mungkin ya Tapi buah udah kecampur-campur mungkin ya guys Oke Tanpa banyak basa basi Mari kita cobain dulu ya Ke kura-kuranya ya Bukan ke Om Seno-nya ya Nah ini pardalisnya guys Terus nyobain ke ininya Sukatanya Sukatanya Belum mau makan sekarang Bukan berarti gak mau makan nanti ya guys Soalnya kura-kura kan juga punya seleranya sendiri-sendiri Yang penting kasih saja Kalau ratingnya untuk pakai repkol sih Bintangnya bintang 5 ya guys Kita coba guys Soalnya Om Seno Biasain itu kura-kuranya makan pelet itu siang Kalau enggak siang sore Ini ya semoga saja mau tuh Oh ini masih memilih sayur-sayuran guys Tidak masalah Tidak makan sekarang Bukan berarti nanti tidak mau makan ya Nah Itu malah ada yang jalan-jalan Ini belum ada sinar ya Karena Pak Gary Tuh Mau makan ya tuh ya Trapkolnya tuh Ini pardalisnya masih bengong guys Pardalisnya bengong ini Masih bengong ini Itu masih ngantuk Tadi udah Om Seno-Rendam ya Om Reno-Rendam Om Seno-Rendam Terus dipakein Penghangat lampu ya Jadi udah Om Seno Keringin pake penghangat lampu Selama beberapa menit saja tadi Ada yang suka jalan-jalan Seperti biasanya tuh guys Biasanya nanti Kalau udah jalan-jalan Beberapa menit Nanti langsung balik lagi Kesini nih Biasanya Nah tuh pardalisnya Udah mau makan tuh Nengus-nengus tuh Oh ternyata belum Baru cuma nengus-nengus aja tuh Oh ya untuk sayurannya ini Om Seno pakenya Pake pokcoy Terus sama Apa namanya Kaktus centong ya Kebetulan belum ada buncisnya Belum ada wortelnya Soalnya stoknya lagi habis Di rumah Om Seno Belum pasar lagi guys Untuk mendapatkannya Memang cukup mudah ya Di pasar itu ada Harganya juga murah ya Wortel ya Wortel Beli aja 5 ribu Udah dapet beberapa Kalau sawi pokcoy Disini Biasanya 3 3 bonggol itu Cuma 5 ribu Apa ya guys Kalau gak salah kemarin itu Harganya kurang stabil sih Kalau pokcoy Di tempatnya Om Seno ya Kadang-kadang 5 ribu Dapet 2 Kadang-kadang 5 ribu Dapet 3 Pernah itu Waktu itu 5 ribu Dapet 4 Biar awet Dimasukin kulkas Dimasukin stopless ya Jadi Distoplessin Terus masukin kulkas Itu bisa Lebih Awet pokcoynya ya Bisa kalian coba sendiri guys Untuk Pellet trap callnya ini ya Om Seno pakenya Barangkali ada yang Inmen coba-coba Juga boleh Ini Om Seno Tidak di endorse ya Cuma Berbagi Sharing-sharing Saja Ini kayak gini ya Mau makan tuh Cuma memang Tipikalnya Ada yang beberapa Masih Makannya Belum mau Nanti Bukan berarti Nanti tidak mau Nanti pasti mau Namanya juga Barut Kalau perut kosong Pasti mau makan guys Jangan khawatir Yang penting Kurang-kurangnya Sehat Hidungnya Plong Yang penting Itu malah tidur Temennya Malah makan Ini Yang namanya Golden Creek Ini Sulcata Pardalis Redfoot Kayak manusia Jadi Ada yang Kalau pagi Sudah Mau makan Ada yang Kalau pagi Sudah Belum Mau makan Seperti itu Untuk Airnya Ini Jangan tinggi Tinggi Kalau Ketinggian Nanti Pas Masuk Kesini Ada yang Terbalik Malah Tidak Bisa Nafas Malah Mati Soalnya Ini Kura-kura Darat Kalau Dicemluin Ke Air Tidak Bisa Nafas Mati Hati-hati Soalnya Om Seno Sudah pernah Mengalamin Kayak Gitu Dan Alhamdulillah Pas Kebaliknya Belum Lama Jadi Kepalanya Belum Terlalu Menganculup Ke Airnya Ini Ketinggian Air Cuma Berapa Tidak Ada Setengah Ruas Jari Om Seno Tipis-tipis Saja Yang penting Nanti Kalau Kurang-kurangnya Haus Bisa Minum Panas Panas Ini Setengah Kandang Kalau Siang Hari Sekitaran Jam Sembilan Sekitaran Jam Sepuluh Sekitaran Jam Sepuluh Ini Nanti Panas Setengah Kandang Seperti Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Subscribe Mantap Terima selamat menikmati